Kami sebagai umat Islam mengecam keras serta mendorong kepada pihak kepolisian Republik segera menangkap dan menahan dan juga Nikita Mirjani sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Kami umat Islam kecepatan warna salam dan dalam hal ini telah menyerahkan pernyataan setiap kami kepada kepolisian Republik Indonesia kecepatan warna salam yang alhamdulillah telah diterima oleh Bapak Kepala Seklasu Terkait beredar dan viralnya video Nikita Mirjani yang patut diduga sangat melecahkan dan menistakkan Islam Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama channel Bangku Miss Perbagi di edisi 28 Oktober 2021 Akhir-akhir ini beredar potongan video yang menampilkan Nikita Mirjani tengah membaca niat sholat maghrib Nikita terlihat tertawa di akhir ucapannya tersebut potongan video itu salah satunya diunggah oleh akun tiktok at recallofficial30 Nah pemirsa pengen tahu bagaimana cuplikan video Nikita Mirjani yang dianggap menistakan agama Nah sedikit saja disini ya untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya dari manapun kalian berada silahkan melaporkan saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh agnomi yang tidak bertanggung jawab ya murid cara sholat aja gak tahu murid dari video itulah para santri dan ulama di banten selatan untuk mendorong pihak kepolisian dan mengusut dugaan pelecehan agama yang dilakukan Nikita Mirjani inilah beberapa video yang dikirim oleh beberapa ulama di banten selatan ke channel Bangkumis Berbagi terkait beredar dan viralnya video Nikita Mirjani yang patut diduga sangat melecahkan dan menistakan Islam maka kami yang merupakan bagian dari umat Islam Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten terdiri dari para tokoh agama tokoh masyarakat para kiai dan santri serta tokoh pemuda menyatakan sikap bersama sebagai berikut pertama mengutuk dengan keras ucapan Nikita Mirjani yang terang-terangan telah melecehkan ajaran Islam dengan menjadikan bacaan sholat sebagai candaan dua mendesak dan mendorong kepada aparat penegak hukum dalam hal ini jajaran kepolisian negara Republik Indonesia khususnya jajaran Polda Metro Jaya atau Polda di mana dari Nikita Mirjani tinggal untuk mengusut, menindak, dan menangkap yang bersangkutan serta memproses sekaligus pengadilinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia tiga apabila pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan kami khawatir umat Islam yang akan meramai-ramai menangkapnya untuk diserahkan kepada pihak penegak hukum demikian surat pernyataan sikap bersama ini kami buat dengan sebenarnya demi terciptanya suasana negara kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai, dan harmonis tanpa kegaduhan yang ditimbulkan oleh ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab takbir 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malingpeng 21 rupiah awal 1443 hitria 28 Oktober 2021 yang membuat pernyataan bagian dari warga masyarakat Kecamatan Malimpin Kabupaten Lebak terdiri dari tokoh masyarakat para kiai, santri, dan tokoh pemuda sekian surat pernyataan sikap bersama ini kami sengaja ucapkan dan kami bacakan dihadapan Bapak Kapolsek Malimpin yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kalim dan para anggota untuk disikapi dan ditindaklanjuti terima kasih atas atensi dan perhatiannya sekaligus tempat dan ruang yang telah diberikan kepada kami takbir Allah Allah Bapak Kapolsek Malimpin Kecamatan Warnasalam Kecamatan Warnasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten Menyatakan sikap Kehubungan dengan adanya ucapan Nikita Mirjani Sihontek Di Meksos Dengan perkataan Yang oleh mencang bacaan Dalam sholat Maka kami sebagai umat islam Mengecam keras Serta mendorong Kepada pihak topolusian Untuk segera menangkap Dan menahan Terduga Nikita Mirjani Sesuai hukum yang berlaku Di negara kesatuan Republik Indonesia Maka Kalau pihak topolusian Atau aparat yang berwenang Tidak segera menangkap Dan menahan Terduga Nikita Mirjani Maka Kami seluruh umat islam Yang akan menangkap Dan menghukumnya Sesuai hukum syariat islam Takbir Demikian surat pernyataan sikap ini Kami buat dengan sebenar-benarnya Demi terjaga Kondusivitas keamanan Di negara Republik Indonesia Tercinta ini Sekian dan terima kasih Atas nama perwakilan Tokoh ulama dan umat islam Kecamatan Wanah Salam Kabupaten Lebak Provinsi Banten Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ber showing. Di arpukaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memangkan sikap Biar Islam Kecematan Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Tetapi hanya cukup dengan matrai atau permintaan maaf. Tidak ada hukum jerak dari mereka. Kira-kira setuju semuanya? Setuju! Takdir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.